Masih soal cuaca ekstrim, China masih dilanda hujan deras yang menyebabkan banjir. Banjir kini sampai ke bandara di Beijing. Cuplikan media sosial dari awal minggu menunjukkan pesawat berdiri di ladasan banjir di Bandara Internasional Daxing, Beijing setelah topat doksuri membawa hujan bersejarah yang membanjiri ibu kota dengan curah hujan terbanyak dalam 140 tahun. Curah hujan di ibu kota China mencapai curah hujan maksimum 744,8 mm menurut layanan meteorologi Beijing. Sementara itu evakuasi penduduk yang terkena dampak banjir di Beijing terus dilakukan. Ibu kota telah mengirim pasukan paramiliter ke distrik selatan kota yang paling dilanda banjir. Beberapa di antaranya terlihat mengangkut pengungsi ke tempat aman dengan kendaraan lapis baja. Sedikitnya 11 orang tewas dengan 13 orang masih hilang di tengah curah hujan bersejarah di ibu kota China.